Hai, di video ini kamu akan mengerjakan 10 soal TOEFL bagian structure, 1 soal dikerjakan dalam 36 detik. Let's start. Untuk soal nomor 1 ini, kita lihat bagian kosongnya, lalu sebelah kirinya kita menemukan kata Kansas. Dalam soal TOEFL, kata apapun yang dimulai dengan huruf kapital, itu akan dikategorikan sebagai kata benda atau noun. Noun bisa berfungsi sebagai subject dan object. Kansas dalam kalimat ini berfungsi sebagai subject. Nah, dalam soal TOEFL, kalau kita menemukan subject, kita perlu menemukan pasangannya, yaitu verb. Kita lihat kata-kata sebelah kanan bagian kosong tersebut. Kita menemukan preposition at. At sebagai preposition akan membuat kata-kata benda setelahnya menjadi object. The geographical center adalah noun phrase yang berfungsi sebagai object. Setelahnya, kita juga menemukan of, yaitu preposition. Oleh karena itu, noun phrase setelahnya, yaitu the United States, juga berfungsi sebagai object. Nah, dimanakah verbnya? Oleh karena itu, soal ini memang harus dicari, verb dari subject Kansas tersebut. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, kita bisa menemukan bahwa terdapat beberapa verb. A, it is located. Is located adalah verb. Namun, di sini, terdapat it yang merupakan subject. A tidak bisa dipilih, karena kita hanya memerlukan verb saja. Untuk pilihan B, the location is. Is adalah verb, namun the location-nya berfungsi sebagai subject. Tidak bisa dipilih juga. Its location adalah noun phrase yang hanya bisa berfungsi sebagai subject saja. Tidak bisa kita pilih juga. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. D, karena is located adalah verb, lebih tepatnya adalah verb phrase atau kumpulan kata kerja yang menjadi pasangan subject Kansas. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Tidak bisa dipilih. Let's go to number two. Untuk nomor dua ini, bagian kosongnya di sebelah sini, lalu sebelah kanannya kita akan menemukan first pizza restaurant, yang merupakan noun phrase dan berfungsi sebagai subject. Lalu kita akan menemukan open, yang merupakan verb dari subject first pizza restaurant. Lalu di bagian kosong tersebut, kita hanya perlu menemukan tanda yang berfungsi untuk menunjukkan jumlah dari restaurant. Seperti kita ketahui, restaurant adalah countable noun. Dan countable noun itu harus ditentukan jumlahnya. Apakah singular, tunggal, atau jamak. Plural. Di antara pilihan jawaban ini, oleh karena itu, kita hanya perlu menentukan dan memilih artikel, lebih tepatnya definite article. D, memang ada artikelnya, namun sebelah kirinya justru muncul it sebagai subject dan was sebagai verb. Seperti kita ketahui, kalau kita sudah menemukan lebih dari satu subject dan lebih dari satu verb, kita harus menemukan conjunction. Sedangkan pilihan D, tidak memiliki conjunction. Untuk pilihan C, memang ada D-nya, definite article, namun sebelah kirinya terdapat add. Apabila ada noun phrase yang muncul setelah atau sebelah kanan dari preposition, seperti add, fungsinya bukan sebagai subject, tapi sebagai objek. Untuk pilihan B, it was adalah subject dan verb. Dan kita hanya perlu menemukan definite article-nya saja. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Sebelum melanjutkan pembahasan soalnya, saya ingin merekomendasikan aplikasi yang bisa menunjang proses belajar bahasa Inggris kamu. Aplikasi ini dinamakan Elsa Speak. Elsa Speak Elsa adalah aplikasi belajar bahasa Inggris yang fokus pada pengucapan atau pelafalan kata. Elsa Speak ini memiliki banyak lessons dan banyak sekali latihan untuk melatih intonasi, word stress, dan tentunya untuk meningkatkan fluensi kamu. Nah, ada fitur menarik dari Elsa yang berhubungan dengan TOEFL atau TOEFL IBT, yang tentunya fokus pada bagian speaking. Oke, langsung kita coba saja ya. Nah, di sini kamu bisa coba pilih Earn a Certificate, lalu kamu akan temukan TOEFL by Harper Collins, di mana kamu bisa berlatih TOEFL bagian speaking sebajak 126 lessons. Di sini terdapat beberapa lessons, dan yang menarik adanya video lesson. Kita langsung coba saja ya. Setelah kamu menyimak video lesson tersebut, kamu bisa berlatih conversation atau meningkatkan speaking skill pada lesson 7. Kita coba ya. We've just finished the reading passage. Can you describe the reading, please? The reading passage explains how method acting provides actors with tools to improve their performance. Hasilnya 90%. Elsa akan memberikan feedback, kesalahan apa saja yang saya buat, dan bagaimana cara memperbaikinya. Pronouns, E, hear with a vowel, E, as in it and did. Kalau kamu ingin belajar dengan Elsa, dan ingin meningkatkan speaking skill kamu, terutama pada TOEFL IBT, kamu bisa dapatkan free trial dari Elsa Speak dengan klik saja link yang ada di deskripsi video dan pin comment video ini. Kalau kamu ingin belajar secara lengkap dengan Elsa, kamu bisa upgrade Elsa ke Pro Membership, dan dapatkan diskon hingga 85% dengan klik link yang ada di deskripsi video dan pin comment video ini. Oke, kita lanjutkan pembahasan soalnya ya. Terima kasih. Untuk nomor tiga ini, kita lihat bagian kosongnya. Setelah bagian kosong tersebut, terdapat without. Without adalah preposition atau preposisi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Noun atau noun phrase yang muncul setelah preposition, a backbone, berfungsi sebagai objek. Yang muncul setelah a backbone adalah is, atau verb. Lebih tepatnya, be verb. Nah, is ini tidak memiliki subject. Oleh karena itu, bagian kosong ini dapat disimpulkan adalah subject-nya. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Mana yang bisa berfungsi sebagai subject. Pilihan a, terdapat for. Oleh karena itu, kata-kata setelahnya, atau noun atau noun phrase setelahnya, hanya akan berfungsi sebagai objek. Oleh karena itu, A tidak bisa kita pilih. Untuk pilihan B, terdapat it sebagai subject, is sebagai verb. Sedangkan kita hanya perlu menemukan subject saja. Pilihan D, the largest creature adalah subject, is adalah verb. Kita hanya perlu mencari noun yang berfungsi sebagai subject. Oleh karena itu, jawabannya adalah C, karena the largest creature adalah noun phrase yang berfungsi sebagai subject. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. terima kasih. Untuk nomor empat ini, kalau kita lihat bagian kosongnya, sebelah kirinya terdapat of, yang merupakan preposition. Yang akan muncul setelah preposition, biasanya adalah noun atau noun phrase. Kalau kita lihat sebelah kiri dari of, kita akan menemukan the last star. The last star adalah noun phrase yang berfungsi sebagai subject. Oleh karena itu, kalau kita lihat bagian kosong tersebut, akan muncul juga verb untuk the last star. Kita harus menemukan susunan noun phrase plus verb. Kita lihat A. To call bukan noun phrase. To adalah preposition. Tidak bisa kita pilih, karena akhirnya of dengan to akan saling berdampingan. Dan preposition itu tidak bisa diletakkan berdekatan satu sama lainnya. Untuk pilihan B, calling memang bisa berfungsi sebagai gerund. Dan gerund itu bisa muncul setelah preposition. Namun yang menjadi masalah adalah the little deeper, itu adalah noun phrase. Sedangkan kita sedang mencari susunan noun phrase plus verb. B ini tidak memiliki verb. Untuk pilihan C, the little deeper adalah noun phrase yang bisa muncul setelah preposition of. Namun, verb yang dipakai adalah calling. Calling yang muncul sebelah kanan the little deeper, itu sebenarnya adalah pola atau bentuk reduce clause dari which called. Which dihilangkan, called otomatis berubah menjadi calling. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. The little diaper adalah noun phrase yang berfungsi sebagai objek dari preposition of, lalu is called adalah verb untuk subject, the last star. Let's go to number five. terima kasih. terima kasih. Untuk nomor lima ini, kita lihat bagian kosongnya, lalu sebelah kirinya terdapat societies yang merupakan noun dan berfungsi sebagai subjek. Lalu kita lihat bagian kanan, setelah bagian kosong tersebut, kita akan menemukan made yang berfungsi sebagai verb. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, A, day, date back. Day adalah subjek, date adalah verb. Nah, di sini sudah ada dua subjek dan dua verb. Dalam soal TOEFL, apabila sudah ada lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb, maka wajib ada satu conjunction. Pilihan A ini tidak ada conjunction-nya. B, the date is back. The date sebagai subjek is sebagai verb. Pilihan B salah karena tidak ada conjunction-nya. D, date back. Date adalah verb. Tidak ada conjunction dan tidak ada subjeknya. Oleh karena itu jawabannya adalah C, dating. D, dating ini sebenarnya adalah bentuk reduce clause. Kalimat awalnya dari which dated. Which berfungsi sebagai conjunction sekaligus subjek. Dated adalah verb. Dan which dated ini adalah kalimat aktif. Aturan dalam reduce clause, kejunction dan subjeknya dihilangkan. Khususnya dalam reduce adjective clause. Lalu karena ini adalah kalimat aktif, maka verbnya otomatis akan berubah menjadi verb ing. Dating. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Let's go to number six. Kita lihat bagiannya. Sebelah kanan bagian kosong tersebut terdapat was yang merupakan be verb. Lalu sebelah kiri dari bagian kosong tersebut, kita akan menemukan Eugene Debs sebagai subjek, friend sebagai verb. Di sini jumlah verbnya sudah ada dua. Subjeknya ada satu. Otomatis kita akan perlu menemukan satu subjek kembali, ditambah conjunction. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, he sebagai pronoun hanya bisa sebagai subjek saja. C. To him, to sebagai preposition, him sebagai pronoun, akan berfungsi sebagai object of preposition. For his, for adalah preposition, his adalah possessive adjective. Yang memiliki urutan conjunction plus subjek hanya pilihan B. but he Kalau kita lihat bagian kosongnya, sebelah kiri dari bagian kosong tersebut, kita akan menemukan the oldest known daggers yang merupakan subjek. Nah, kalau kita lihat sebelah kanan dari daggers, kita akan menemukan R yang berfungsi sebagai verb. Sebelah kanan dari R, ada death yang berfungsi sebagai conjunction atau connector. Neolithic humans adalah subjek. Dalam kalimat ini, kita sudah menemukan satu subjek, satu verb, satu conjunction, lalu satu subjek kembali. Oleh karena itu, kalau kita mengikuti pola S, V, C, S, V, maka kita perlu menemukan verb. Nah, di pilihan jawaban ini terdapat beberapa verb. Pilihan D, chips are skillful. Chips adalah subjek, R adalah verb. Bukan jawaban yang tepat karena kita hanya memerlukan verb. C, chipping skillfully. Kurang tepat, karena setelah humans, kita perlu menemukan verb untuk humans tersebut. Sedangkan kalau chipping, itu adalah verb ing memerlukan B plus verb ing dalam bentuk continuous, tense. Apabila tidak ada B-nya, maka chipping tersebut akan menjadi bentuk reduce clause. That chip. Nah, pilihan B, terdapat chips. Chips adalah verb. Namun, chips ini memiliki penambahan huruf S. Verb yang memiliki penambahan huruf S di paling kanannya atau paling ujungnya, maka jumlahnya adalah singular. Sedangkan apabila noun seperti humans memiliki penambahan S, itu akan berjumlah plural. Oleh karena itu, jawabannya adalah A, skillfully chip. Chip ini dengan penambahan ED adalah past simple verb atau verb 2 yang bisa dipakai baik untuk singular subject atau plural subject. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 8. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita lihat bagian kosongnya, setelah bagian kosongnya kita akan menemukan was elected yang merupakan verb atau verb phrase, kumpulan kata kerja. Sebelah kiri dari bagian kosong tersebut kita akan menemukan Woodrow Wilson yang berfungsi sebagai subjek. Lalu serve adalah verb. Kita sudah menemukan dua verb dan satu subjek. Otomatis kita perlu memilih jawaban dalam urutan conjunction plus subject. Kita lihat pilihan jawabannya. A, before, itu hanya conjunction saja. To him adalah preposition to ditambah pronoun him. Bukan, karena kita perlu menemukan conjunction plus subject. He hanya berfungsi sebagai subjek saja. Oleh karena itu jawabannya adalah D, karena before adalah conjunction, he adalah subjek. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Let's go to number nine. Terima kasih. Kalau kita lihat bagian kosongnya, sebelah kirinya terdapat when yang merupakan conjunction. Sebelah kiri dari when terdapat are produced yang merupakan verb atau verb phrase. Sebelah kiri dari are produced terdapat sound waves yang merupakan subject. Kalimat ini sudah memiliki satu subjek, satu verb, dan satu conjunction. Otomatis kita perlu menemukan subject plus verb. Kita lihat pilihan jawabannya. Untuk pilihan D, the vibration adalah noun yang bisa berfungsi sebagai subjek, tidak ada verbnya. Pilihan C, objects adalah verb, namun tidak ada subjeknya. Untuk pilihan B, objects bisa menjadi subjek atau bisa menjadi verb, namun tidak memiliki pasangan subjeknya atau verbnya. Vibrating hanya verb saja yang bisa berbentuk reduced clause atau conjunction subject verb. Tapi di sini kita hanya memerlukan subjek dan verb saja. Oleh karena itu jawabannya adalah A, objects adalah subject, vibrate adalah verb. Let's go to number 10. Untuk nomor 10 ini, kita lihat bagian kosongnya sebelah kiri bagian kosong tersebut. Kita akan menemukan kata determines, ini adalah verb. Lalu sebelah kirinya kita akan menemukan A, genetic predisposition, yang merupakan subjek. Sebelah kanan dari titik-titik tersebut kita akan menemukan is, yang merupakan verb. Kalimat ini kita sudah menemukan satu subjek dan dua verb. Maka otomatis kita perlu menemukan conjunction plus subjek. Kita lihat pilihan jawabannya. He adalah pronoun yang hanya bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. Be it sebagai pronoun juga sama. Seperti he fungsinya bisa sebagai subjek atau objek. Lalu kita lihat when, when memang adalah conjunction. Tapi when bukanlah conjunction yang bisa berfungsi sekaligus sebagai subjek. Maka itu jawabannya adalah C, karena who adalah conjunction yang bisa berfungsi sekaligus sebagai subjek. So the answer is C. Klik video berikut ini untuk melanjutkan pembahasan nomor 11 sampai nomor 15. My name is Andrian and I'll see you around. Terima kasih telah menonton!